Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi rekan-rekan mahasiswa dalam mata kuliah Sosiologi Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IIN Pekalongan Nah pada pertemuan di pekan keempat ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam mata kuliah Sosiologi Ekonomi kita akan membahas jenis tindakan ekonomi dalam perspektif sosiologis Nah rekan-rekan mahasiswa Nah sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa manusia itu adalah makhluk sosial Nah karena makhluk sosial maka dia memerlukan berinteraksi, berhubungan menjalin hubungan dengan orang lain, dengan individu yang lain Nah tindakan-tindakan yang terbangun, tindakan-tindakan yang dia lakukan baik itu yang berhubungan langsung dengan orang lain maupun tidak itu tidaklah homogen, tidaklah satu warna tetapi dapat kita pilah, dapat kita bagi menjadi empat yang pertama itu adalah tindakan yang masuk pada kategori tradisional kemudian yang kedua yang masuk pada kategori afektif selanjutnya adalah jenis tindakan yang masuk pada kategori rasionalitas nilai dan yang keempat adalah rasional instrumental Nah jadi empat hal ini saudara yang akan kita diskusikan pada pertemuan pekan ini Nah kita mulai dari yang pertama Di belakang saya ini ada gambar yang menunjukkan beberapa orang mengenakan pakaian tertentu sedang melaksanakan beberapa kegiatan atau aktivitas tertentu Kalau diajukan pertanyaan, kira-kira mereka ini siapa? Atau pertanyaannya mereka ini siapa? Nah mungkin dengan mudah kita akan menjawab bahwa mereka ini adalah para santri Mengapa kita dengan mudah mengatakan atau mengidentifikasi bahwa mereka adalah para santri? Tentu yang paling gampang diidentifikasi adalah karena pakaian yang mereka gunakan Misalnya mengenakan sarung, mengenakan kopiah atau songkok Membawa kitab kuning, mungkin itu jurumiah Atau fatgul korek mujib, atau mungkin okudul jen misalnya Nah pertanyaannya adalah Mengapa para santri itu mengenakannya sarung, bukan celana panjang? Mengapa para santri itu mengenakannya adalah songkok atau peci? Mengapa tidak menggunakan topi buntung misalnya? Ya topi buntung itu berarti topi yang tidak ada depannya itu ya Yang digunakan kalau sholat biar rambutnya itu tidak menutupi dahi atau batuk Nah jadi mengapa mengenakan sarung, mengapa menggunakan peci? Ya itu karena kebiasaannya seperti itu Ya karena dari dulu sampai sekarang tradisinya memang seperti itu Nah inilah yang masuk kategori perilaku tradisional Jadi tindakan ini muncul lebih karena tradisi atau kebiasaan Sehingga tidak didasarkan pada alasan logis tertentu Jadi kalau kita mau mencari logika apa Kenapa kok pakainya sarung, mengapa kok menggunakannya peci? Lebih karena tradisi, lebih karena kebiasaan Nah dan itu hal yang wajar Banyak sekali dalam kehidupan kita Yang itu berangkatnya dari tradisi Dari sebuah kebiasaan Sebagai contoh Mengapa kita sering mengkonsumsi ketupat saat lebaran? Mungkin saudara juga banyak yang mengkonsumsi ketupat kan saat beridul fitri Nah kalau ditanya mengapa sajian yang paling banyak dikonsumsi saat lebaran itu adalah ketupat? Ya jawabannya kebiasaan Jawabannya adalah tradisi Mengapa kok bukan lontong? Mengapa kok bukan lemper? Dan seterusnya Jawabannya adalah tradisi Kalau misalnya ada yang menyampaikan loh ketupat itu kan Singkatan atau akronim dari ngaku lepat Mengakui kesalahan Oke lah itu bisa dikatakan seperti itu Tapi coba kita tanya kepada kita sendiri atau nanti masyarakat yang mengkonsumsi ketupat Apakah ketika mengkonsumsi ketupat, makan ketupat saat lebaran itu didasari dari landasan atau kesadaran filosofis bahwa saya sedang mengakui kesalahan saya Walaupun memang ketika lebaran orang banyak saling memaafkan, saling meminta maaf dan seterusnya Tetapi ketika makan ketupat itu lebih karena tradisi Atau misalnya ketika menjelang tahun baru Banyak diantara teman-teman kita yang kemudian meniup trompet ketika pergantian tahun baru Pertanyaannya mengapa kok trompet yang dibunyikan Bukan beduk, bukan klakson, bukan gong dan yang sejenisnya Ya mungkin kalau dirunut sejarahnya Oh ini karena ada ajaran begini, oh ini karena ada Tapi kalau kita tanyakan kepada mereka yang nanti akan meniupkan trompet pada tahun baru Kalau ditanya ya hanya karena kebiasaan Karena tradisi, kebiasaannya seperti itu dan seterusnya Nah ini yang disebut dengan tindakan ekonomi berdasarkan pada tindakan yang sifatnya tradisional Jadi membeli trompet karena tradisi, mengkonsumsi ketupat karena tradisi Baik saudara, sekarang kita lanjutkan pada jenis tindakan ekonomi yang kedua Nah kalau saudara perhatikan di dalam tayangan video ini Ini adalah momen ketika Indonesia menyelenggarakan hajatan politik besar Yaitu pilihan presiden Dimana yang berkontestasi adalah Bapak Joko Widodo dengan Bapak Prabowo Subianto Nah pada saat itu kita bisa merasakan adanya tegangan Adanya tensi diantara para pendukung Nah sekarang pertanyaannya adalah Di balik haru biru, hingar bingar, dan riuh rendahnya Hajatan politik pilihan presiden beberapa tahun yang lalu Dimana masyarakat seolah-olah, seolah-olah ya, seolah-olah terbelah Menjadi dua kubu yang berbeda Pertanyaannya adalah Apakah para pendukung masing-masing calon tersebut Mengetahui program calon yang mereka dukung Jadi apakah para pendukung Pak Jokowi Widodo itu Mengetahui program yang diusung oleh Pak Jokowi Demikian putulah sebaliknya Apakah para barisan pendukung, para simpatisan Pak Prabowo ini Juga mengetahui program Mulai dari ekonomi, sosial, hukum, politik Yang diusung oleh Pak Prabowo Mampukah kemudian para pendukung ini Membedakan, oh ini loh programnya Pak Jokowi Maka kemudian saya memilih Pak Jokowi karena lebih bagus Dan itu loh programnya Pak Prabowo Yang saya kurang pas Demikian pola sebaliknya Apakah pendukungnya Pak Prabowo juga mampu mengidentifikasi itu Nah kemudian kita juga bisa mengajukan pertanyaan Mengapa sebagian, katakan sebagian ya Dari mereka, masing-masing pendukung ini Membabi buta, membela calonnya Dan beberapa diantaranya menyerang calon yang lain Jadi kita bisa menduga bahwa sebagian ya Sebagian, sebagian diantara para pendukung itu Pada dasarnya belum mengetahui secara detail Apa program dari masing-masing kandidat Yang dipilih ya Dan juga kurang mampu untuk membedakan Inilah programnya si A Sementara itulah programnya si B Dengan mengetahui Program dari masing-masing kandidat Maka kemudian saya menentukan pilihan Oh ini loh yang lebih baik Oh ini loh yang lebih saya sukai Oh ini loh yang sesuai dengan Apa yang menjadi kehendak saya Tapi apakah itu Apakah setiap pendukung itu Bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi Tampaknya sebagian diantaranya adalah tidak Nah, bagi yang tidak mampu Untuk mengidentifikasi Ataupun menjawab pertanyaan yang tadi kita sampaikan Maka ketika memilih A atau memilih B Maka itu masuk dalam kategori afektif Jadi tindakan afektif itu merupakan tindakan yang lahir Karena adanya dorongan Atau motivasi yang bersifat emosional Maupun sentimental Jadi yang lebih dikedepankan adalah Karena perasaannya Perasaannya itu bisa like or dislike Bisa senang ataupun tidak dan seterusnya Nah, kalau dalam tindakan ekonomi Maka kita bisa menggunakan Salah satu diantaranya adalah impulse buying Walaupun memang tidak semua impulse buying itu Berangkat dari emosi Tidak semuanya berangkat dari Karena pertimbangan sentimen Tapi ada beberapa Perilaku impulse buying Yang itu karena apa? Satu tidak terencana Yang kedua karena pengen Yang ketiga karena ada dorongan Yang itu muncul tiba-tiba Dan Ya, yang akhirnya Perilaku ekonominya itu Bukan sesuatu yang direncanakan secara Rasional Ya Demikian rekan-rekan mahasiswa Untuk video yang pertama Kita sudah membahas dua Tindakan Ekonomi Pada video berikutnya Kita akan lanjutkan Pada jenis tindakan yang ketiga Dan yang keempat Berjumpa lagi di video yang kedua Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton